Nah disini udah selesai jumlah penyelesaiannya dua kali dan bisa kalian lihat menjadi 1654 Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang cara dapetin fragment Starlight secara gratis Nggak usah beli Starlight dulu kalian juga udah bisa dapetin yang namanya Starlight fragment tersebut Nah jadi ternyata ada trik untuk dapetin niat Sebenarnya saya baru tau juga teman-teman ya baru tau banget bahwa kita bisa dapetin tambahan 1000 Starlight fragment Nah caranya gimana sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke jadi disini buat kalian yang belum top up diamond termurah dan terpercaya yaitu di just diamond.com Kalian langsung aja cek link di deskripsi video saya dan begini cara top up diamonds nya Oke sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Disini saya mau memulai kembeskan dulu tempat top up diamond termurah terpercaya yaitu di just store idn Kalian langsung aja cek link di deskripsi video saya caranya masuk aja ke instagramnya dan kalian tinggal klik link website nya teman-teman ya Kalian pilih bebas disini banyak tuh Nah kita pilih yang top up game termurah kita klik disini ya teman-teman ya Nah jadi selanjutnya caranya disini ada promo nih Nah jadi promo play shell limit via id server Nah jadi disini kalian tinggal klik aja kalau misalkan kalian mau top up yang ada promo play shell limit ini ya Kita klik nah nanti disini bisa kalian lihat tuh murah-murah ya teman-teman ya untuk diamond nya Nah jadi selanjutnya disini juga bukan diamond mobile agent aja teman-teman ya bebas tuh Kalian bisa pilih aja diamond semua top up nya all game lah teman-teman ya Nah caranya yang top up proses cepat tuh yang paket A juga bisa disini teman-teman ya Nah pilih diamond yang kalian mau Masukkan game id server Pilih diamond yang kalian mau misalkan yang 86 diamond harganya cuma 19 ribu Lihat aja di shop lain tuh pasti lebih mahal ya teman-teman disini lebih murah Kalian tinggal masukkan disini metode pembayaran juga lengkap Dan masukkan selanjutnya kompil masih Caranya kalian klik link di deskripsi video saya Oke teman-teman jadi disini kita langsung aja masuk ke menu starlight ya teman-teman ya Jadi ya disini bentuknya seperti ini karena saya udah beli starlight tersebut Jadi ya disini saya udah dapat 1604 Nah ternyata disini bakal ada tambahan di menu kuis Kita klik dulu ke menu ini ya teman-teman ya di menu kuis dan di menu pistach Dimana disini kalian bisa dapatin yaitu starlight fragment Nah dapatkan 70 asis di pertandingan mode klasik rank atau brawl Kita itu harus mencapai 70 asis Nah saya itu selesaikan di mode brawl ya teman-teman ya itu 68 per 70 Yaitu kita bisa selesaikan selama periode ini yaitu pada tanggal 8 bulan 3 Jadi bakal riset pada tanggal 8 bulan 3 Jadi kalian harus diselesaikan segera di setiap harinya itu saya bisa selesaikan ya Kemarin saya selesaikan Eh malam ya teman-teman malam itu saya udah selesai Jumlah penyelesaian saya itu satu kali Nah jadi disini saya mau nyelesaikan kedua kalinya Berarti dapat 100 fragment Nah kalau misalkan 5x20 berarti kita bisa dapetin 250x20 totalnya kita bisa dapetin 200 fragment ini Nah caranya gimana Disini saya bakal lihatin cuplikan cara saya untuk memunculkan 50 fragment tersebut Oke teman-teman Jadi disini bang kan abang udah beli Starlight dong Jadi pasti udah ada dong untuk misi ininya Nah jadi disini saya bakal login dulu ke akun kedua saya Yang belum pernah beli Starlight sekalipun ya Jadi saya bakal login dulu ya teman-teman di akun kedua saya Biar testinya kalian percaya Oke teman-teman jadi disini saya udah masuk di akun kedua saya Yang belum pernah beli skin Starlight Dan kita bakal coba ya untuk misi questnya apakah ada Nah jadi disini saya udah riset juga tadi Dan ternyata disini memang belum pernah beli Starlight pun Kita bisa dapetin Starlight fragment ini Yaitu totalnya ada 1000 Yaitu kita menyelesaikan di setiap harinya itu ada 20 kali lah teman-teman Sehari 20 kali juga bisa sebenarnya langsung Kalau misalkan kalian memang pro banget gitu kan Apalagi mau gada-gada-gada gitu kan Bisa juga kalian bisa selesaikan yaitu 70 asis di setiap satu pertandingan Atau misalkan kayak gini Di pertandingan 1 kita dapat asis 5 Pendingan kedua kita dapat asis 10 itu di Browel sih Cepat banget gitu teman-teman ya Oke nah jadi disini kita bakal coba lagi Kalau nggak percaya juga disini kalian bisa lihat ya Di menu Starlight Di menu Starlight ini teman-teman ya Disini kan saya belum pernah beli sama sekali di akun ini Karena akun ini akun kecil ya teman-teman ya Itu baru elite juga kan Nah jadi langsung aja kita masuk ke akun utama kita Dan kita bakal coba selesaikan satu misi Apakah itu ngebug atau tidak ya teman-teman ya Kita dapatin 50 fragment di setiap kali kita menyelesaikan 70 asis tersebut Langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya Oke jadi lanjut teman-teman ya Disini kita bakal coba di menu Starlight Dan kita di menu Quiz Disini bisa kalian lihat ada 1604 ya teman-teman ya Nah jadi disini kan di Quiz Stage Kita bakal coba kita bisa dapatin Berarti 50 ya teman-teman ya Berarti saya selesain yang kedua kalinya Berarti total saya udah dapat 100 ketika saya udah dapetin 60 Apa ya berarti 70 kali asis dapat 50 70 kali asis lagi saya dapat 50 lagi Berarti totalnya saya dapat 100 di 2 kali penyelesaian Nah jadi disini kita bakal langsung aja untuk main brawl dulu sebentar ya teman-teman ya Untuk nyelesain yang misi yang tadi kita berarti Membutuhkan berapa ya disini lupa Bentar di Quiz Stage nya kita membutuhkan lagi 68 69 70 Berarti kita hanya dapat 2 asis aja udah bisa yang namanya dapetin 50 fragment tersebut Oke jadi langsung aja kita masuk ke brawl ya Jadi menurutnya tipsnya kita harus menggunakan hero yang dimana itu jaraknya jauh Seperti kayak Angela itu Saya dapat asis banyak itu dari Angela teman-teman ya Dari Angela Selanjutnya juga dari Estes kalau nggak salah ya Kalau nggak itu lebih banyak Valier juga Valier Nah usahakan disini kalian hero-hero yang bisa Namanya dapetin asis Contohnya disini kita bakal coba pakai YSS aja Ya nggak apa-apa teman-teman ya Kalau misalkan loss juga tetap masuk Di daftar asis tadi ya teman-teman ya Oke jadi kita bakal coba untuk main brawl dulu sebentar Karena menurut saya juga di setiap hari Saya itu main brawl 5 kali udah dapet 70 kali asis gitu kan Nah jadi berarti saya udah 2 kali selesain ya Total kalau misalkan saya disini dapetin 2 asis Saya udah selesain yang namanya 2 kali yaitu 100 fragment tersebut Nah gimana bang kalau misalkan kita kan udah dapet 3000 tuh Mau tukarin ke namanya skin Dan ternyata ketika kita tukarin ke skin itu Alhasil kita harus beli starlight Ya tetap aja Tetap aja kita harus beli starlight teman-teman ya Jatuhnya ya seperti itu Cuman ini tips buat kalian yang mau nambahin beli starlight Fragmentnya itu kurang gitu kan Starlight fragment kalian itu kurang Jadi kita menyelesaikan misi yang ada di in-game tadi ya teman-teman Harus itu harus kita selesain Nah jadi disini kita bakal coba main brawl dulu ya teman-teman Sebentar kalian bisa Nanti saya bakal skip sebentar ya teman-teman untuk melihat Apakah tadi kita udah masuk atau tidak ya Oke disini kita seperti biasa lah main brawl ya teman-teman ya Ya tau lah main brawl kayak gimana gitu kan Oke jadi disini saya bakal skip sebentar ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi kita langsung lihat Apakah sudah berubah starlight fragment kita Dan kita klik di menu quiz ya teman-teman ya Di menu ini Dan ternyata disini udah selesai jumlah penyelesaiannya 2 kali Dan bisa kalian lihat menjadi 1654 fragment saya Nah jadi 1800 quiz stage-nya ini bakal di reset tanggal 8 bulan 3 Jadi kalian wajib banget selesaikan di setiap harinya 70 kali asis di menu brawl Teman-teman ya brawl atau classic rank dan lain-lain Untuk dapetin 1000 fragment starlight fragment ini Jadi lumayan teman-teman ya Kalau misalkan kalian kurang bisa ditukarkan ke yang namanya skin di menu shop ini Dengan harga ya kita selesaikan Karena di setiap bulan itu kita di reset 1 kali teman-teman Untuk dapetin 100 fragment 1000 fragment tersebut Kita bisa tukarin ke skin ini yang ada disini ya Seperti contoh kayak link gitu kan Kita bisa tukarkan ke skin tersebut Oke jadi itu aja untuk pembahasan kali ini teman-teman ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax